Empat nama sudah konsultasi maju Cagup Jakarta Jalur Independen. KPURI membeberkan sampai saat ini terdata sebanyak empat nama yang hendak maju calon gubernur Cagup untuk pilkada DKI Jakarta Jalur Perseorangan atau Independen. Komisioner KPURI Idam Holik menyampaikan keempat orang itu telah berkonsultasi dengan KPU DKI. Bakal pasangan calon perseorangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 yang telah berkonsultasi ke KPU Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini, kata Idam kepada wartawan, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Idam menyebutkan Purnawirawan Polri yang sempat menjabat sebagai wakil kepala BSSN, Dharma Pongrekun, telah mengajukan akses ke Silon KPU. Dia berniat maju bersama R. Kun Wardana Apyoto, calon gubernur Dharma Pongrekun dan calon wakil gubernur R. Kun Wardana Apyoto, sudah mengajukan dan input ke Silon, ujar dia. Selain Dharma, cagup lainnya yang telah memiliki cawagup ialah Sudirman Said. Dia dan pasangannya, Abdullah Mansuri, disebut telah mengajukan akses Silon. Calon gubernur Sudirman Said dan calon wakil gubernur Abdullah Mansuri, sudah mengajukan akses Silon, kata dia. Sementara, dua cagup independen lainnya belum memiliki cawagup. Ialah Nur Fajrian Syah dan Kumpida Hidayatullah yang akan maju cagup independen. Calon gubernur Nur Fajrian Syah, sedang calon wakil gubernurnya belum ada. Belum mengajukan akses Silon, kata idam. Kumpida Hidayatullah, calon wakil gubernurnya belum ada. Sudah mengajukan akses Silon, lanjut idam. Sebagai informasi, KPUDKI Jakarta menyampaikan akan memberikan pelayanan penerimaan dan helpedes penyerahan syarat dukungan calon perseorangan hingga hari ini sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.